Cewek duyung ini mau pergi ke daratan bersama teman-temannya Mereka juga tinggal di rumah kerabatnya yang sudah menjadi manusia Suatu hari saat cewek ini sedang duduk di kafe Terus tiba-tiba dia disamperin cowok yang ternyata pelayan kafe tersebut Cowok ini jatuh cinta kepada sang cewek saat pertama kali melihatnya Karena cowok ini suka kepada si cewek Jadi dia selalu mengikuti si cewek tersebut Sampai-sampai si cewek ini jadi risih dan marah tuh Saat sedang berantem tiba-tiba si cewek tersiram air dan dia pun berubah menjadi putri duyung Dan akhirnya cowok ini sudah tahu semuanya Tapi karena cinta yang begitu besar si cowok ini tetap selalu menemui cewek itu guys Dan saat si cewek berenang cowok ini malah ikutan nyemplung dan tiba-tiba muncul ekor lain yang ada disitu Dan ternyata si cowok ini juga seorang putra duyung dan akhirnya mereka pun hidup bersama dan bahagia Suatu hari ada seorang anak yang sedang belajar di kelasnya Tapi tiba-tiba pas dia melihat air di gelas dia jadi kaget karena ternyata dia bisa mengendalikan air tersebut Dan ketika di rumah dia pun mengobrol bersama ibu tirinya, temannya dan juga ibu dari temannya itu Nah disitu dia menunjukkan kekuatannya kepada mereka Tapi mereka tidak kaget dan memberitahukan anak ini kalau sebenarnya dia itu adalah duyung Dan suatu hari tiba-tiba muncul insang di leher anak ini guys Terus di sekolah tiba-tiba dia merasa sakit dan jatuh pingsan tuh Beruntung dia ditolongin sama kepala sekolahnya yang ternyata dia juga seorang duyung Karena anak ini sudah memiliki insang jadi dia dikasih alat dari bangsa duyung Dan ketika anak ini sedang berenang, kakinya itu ternyata berubah jadi ekor ikan kayak gini Dan sekarang dia sudah berubah menjadi seorang putri duyung Anak cewek ini mempunyai mainan unicorn ajaib Terus dia tetesin air ajaibnya ke unicorn tersebut Tapi si unicorn gak berubah-berubah Padahal anak cewek ini sudah mengikuti petunjuknya Karena kesal jadi si anak ini meneteskan semua air ajaibnya ke unicorn tersebut Dan bener dong si unicorn berubah jadi hidup tuh Tapi karena kebanyakan kesiram air, si unicorn jadi gendut kayak gini Anak ini kecewa banget karena gak sesuai yang dia harapkan Ketika mau ngajak main, unicorn ini gak bisa bangun Sehingga anak ini jadi kesel tuh Dia pun melempar buku petunjuknya dan membuat unicorn ini jadi sedih Dan ajaibnya unicorn itu berubah lagi ke bentuk awalnya Karena sudah kecewa dengan anak itu Jadi si unicorn pergi dan ninggalin si anak ini guys Bucir ini lagi main pesawat kertas Ketika nerbangin pesawatnya, kemudian pesawatnya itu masuk di taman rumah milik orang ini Terus si bocil ini berencana untuk mengambil kembali pesawatnya itu Dia pun menemukan lubang kecil dan segera masuk lewat situ guys Setelah masuk, si bocil jadi terpesona melihat keindahan taman yang ada disitu Akhirnya dia pun menemukan pesawat kertasnya tuh Tapi tiba-tiba banyak kelopak mawar yang berterbangan Menuju mainan pesawat merah yang ada disitu Karena bocil ini suka banget dengan pesawat, jadi dia mau ngambil pesawatnya itu Dan setelah dia ambil pesawatnya, tiba-tiba banyak akar pohon yang hidup dan mengejar bocil ini Ketika bocil ini berlari, terus dia dihadang sama pemilik rumah itu Dan setelah itu, bocil ini jadi diseret dan dimakan sama akar-akar yang ada disitu guys Setelah itu, semua bunga mawar pada bermekaran Serem banget ya guys Terima kasih